Sederlun, dua penderes getah pinus atau TUSAM yang berasal dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tertimpa pohon pinus di Desa Kendawi, Kecamatan Dabun, Gelang, Kabupaten Gayolules, pada Sabtu 23 Juli 2022, sekitar pukul 10.20 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun Serambion TV, dua penderes getah pinus itu bernama Daswa berusia 38 tahun dan Abul berusia 30 tahun yang merupakan pekerja dari PT Kencana Hijau Lestari. Kapolres Galus AKBP F Rianza melalui Kasih Humas AKP Samsul Bahri mengatakan, peristiwa berawal dari dua pekerja bernama Kairulman berusia 56 tahun, warga Kutelintang dan Sahudin berusia 33 tahun, warga Leme, Kecamatan Blangkejren, sedang mendebang pohon dengan menggunakan mesin sinsow. Pohon tersebut jatuh menimpa dua orang penderes getah pinus yang saat itu melintas mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter. Akibat musibah tersebut, Daswa meninggal dunia setelah tertimpa pohon pinus, sedangkan temannya mengalami luka parah dan dirawat di RSUD Muhammad Ali Kasim Galus. Menurut pelaku, setelah melihat dua korban berlumuran darah di kepala, kedua pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Blangkejren karena khawatir diamuk warga di desa tersebut. Selanjutnya, kedua pelaku akan segera dibawa ke Polres Gayolues untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Blangkejren, Rasi dan Serambion TV